Halo Indomax, Indomagazines. Nah, proyek terkuat PT. PAL Indonesia yang akan digarap saat ini adalah siapa lagi kalau bukan Ever with Fleet Class Indonesia. Kapal perang V-Gate Class Berat, Rasa Destroyer. Dikutip dari Defense Studies, gosip-gosipnya nih bos, ternyata spesifikasi persenjataan untuk kapal perang ini pun telah selesai diputuskan. Lantas segarang apakah persenjataan untuk calon kapal perang sangar Indonesia ini? Nah, yang pertama, kapal ini akan diperkuat dengan satu unit meriam utama Leonardo kaliber 76mm. Selanjutnya dipasang juga Canon CWS atau Close-In Weapon System menggunakan Canon Rain Metal Millennium kaliber 35mm. Kapal ini juga akan dipasang torpedo, yaitu Leonardo A244S Mod 3. Kemudian untuk kemampuan rudalnya, kapal ini akan dilengkapi dengan rudal dari permukaan ke permukaan dan juga dari permukaan ke udara. Untuk rudal anti kapal, menggunakan rudal MBDA X-Socket MM40 Blok 3 sebanyak 8 sel. Kemudian untuk rudal pertahanan udara, menggunakan rudal MBDA Vertical Launcher Mica sebanyak 16 sel. Selain itu dipasang juga 2 unit senapan mesin berat FNM-3 kaliber 12,7mm, ditambah lagi dengan 2 unit torpedo decoy system. Nah, bagaimana menurut kalian? Mantulkan. Mantap betul. Dari Defense Studies dipercaya bahwa spesifikasi ini adalah benar sebagai persenjataan standar untuk kapal perang Everhood Fleet Class Indonesia. Dengan sistem sebagian besar berupa FFBNW, yaitu Fit For But Not With. Artinya, setelah kapal jadi, beberapa persenjataan tidak langsung dipasang semua, tetapi akan dipasang menyusul, menyesuaikan lagi dengan kondisi pada saat itu. Persenjataan yang dipasang pada kapal Everhood Fleet Class Indonesia ini pun sebenarnya tidak jauh berbeda, bos, dengan Everhood Fleet Class milik Denmark. Antara Denmark dan Indonesia, persenjataan standar frigate Everclass adalah serupa. Kalaupun ada perbedaan, itu adalah perbedaan jumlah dan perbedaan merek, yang alasannya karena komonality dengan produk sejenis di kapal lainnya. Nah, yang berbeda di antara keduanya adalah rudal VLS-nya, atau Vertical Launcher System untuk pertahanan udaranya. Di Indonesia, kapal perangnya akan dipasang MBDA Vertical Launcher Mica sebanyak 16 sel. Sedangkan di Denmark, mereka menggunakan rim 162-E SSM untuk menangkis serangan udara. Perlu kalian ketahui, bahwa MBDA Vertical Launcher Mica juga kita pasang pada kapal perang Marta Dinata Class dan Bung Tomo Class. Nah, untuk komparasi persenjataan lainnya dapat kalian lihat pada tabel berikut, bos, antara Indonesia dan Denmark. Jadi bagaimana menurut kalian, apakah kalian puas? Dengan kekuatan Everhood Fleet Class Indonesia sebagai penjaga Laut Natuna Utara? Atau kalian malah pengen dipasang rudal-rudal jelajah serang darat nih, bos? Rudal jarak jauh seperti Tomahawk, yang mampu menjangkau jarak serang mencapai 2.500 km. Jangan lupa komentar dan subscribe Indomax, Indomagazines.